Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi minggu sore. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas akibat hendak mendahului truk dari sebelah kiri. Kejadian ini terjadi di kawasan Mendalo, Kabupaten Muarujambi. Inilah video amatir yang didapat dari salah seorang warga pada saat di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang perempuan bernama Sapriyani, warga Jalan Bawal RT5, Desa Kampung Nelayan, Kejamatan Tungkal Ilir. Kasat lantas Polres Moro Jambi AKP Angga Lufianto mengatakan, sepeda motor Yamaha Vino BH5657OH berjalan dari arah Jambi menuju Muarabulian yang dikendarai korban hendak mendahului mobil Mitsubishi Fuso BA8459MK yang berada di depannya dari sebelah kiri bahu jalan. Namun kemudian sepeda motor Yamaha Vino BH5657OH tersebut hilang kendali dan terjatuh. Untuk diketahui, mobil Mitsubishi Fuso BA8459MK dikendarai oleh Ferry Sirait. Sementara pengendara sepeda motor Yamaha Vino BH5657OH yakni Zulkifli, 42 tahun, warga RT5, Desa Kampung Nelayan, Kejamatan Tungkal Ilir. Sementara itu diketahui, Zulkifli selain membonceng istrinya Sapriyani yang menjadi korban meninggal, juga membawa dua orang anaknya Muhammad Hayaro dan Nur Sahnum yang masih berusia 18 bulan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.